Nah disini sudah jadi ya guys ya disini Oke halo guys welcome back again Nah di video kali ini kita akan membahas mengenai custom ROM Corvus Jadi bagi kalian yang pengen pasang nanti silahkan dipasang Disini saya cuma review singkat saja Dan ini bisa kalian pakai untuk harian main game Ataupun mau pakai untuk ya mau permanen kan pun boleh Nah disini saya bisa kasih tau ke kalian Biasanya bukan hanya nusantara saja yang bagus untuk dipakai Baik itu main game ataupun yang lainnya Dan masih banyak lagi Nah ini salah satunya yang custom ROM yang lumayan lumayan terkenal ya Dan masih bagus untuk digunakan ya Nah disini saya pakai custom ROM Corvus ya Corvus ya dan sudah pakai Android 13 Dan langsung saja tanpa banyak basa-basi Nanti saya juga akan sekalian ngasih tau cara pemasangannya ya Gampang banget gak perlu ribet-ribet Disini saya pakai Pocophone F1 kalian bisa lihat Disini saya pakai Pocophone F1 dan bagi kalian yang punya Pocophone F1 Ya kalian bisa pasang lah suka hati kalian gitu Oke disini saya pakai Pocophone F1 dan disini itu sudah pakai Android yang ke-13 Kalian bisa lihat versi Android yang ke-13 disini Nah disini kalian bisa kalau ini adalah ciri-ciri daripada Android 13 ya Oke kalian bisa lihat disini pakai Android 13 Dan bagi kalian yang pengen pasang ya silahkan ya Oke nah disini sudah pakai kernel yang silver core ya lumayan lah untuk main game Dan kalau kalian mau upgrade lagi ke yang lebih tinggi Kalian bisa coba pakai yang punyanya Rockstar Nah itu bagus juga Dan disini Tidak terlalu banyak sih fitur-fitur yang diberikan oleh Corvus ini Karena Corvus kalau kalian masuk ke Corvus setting seperti ini Kalian bisa lihat di bagian sini Corvus setting ini ada beberapa Teming yang bisa kalian atur-atur tersuka hati kalian Entah bagian itu warna White Luminance segala macam ya Dan disini juga ada status bar ya Cuman mengganti-ganti beberapa icon-icon ya Mulai dari icon 4G Tapi disini pakai bahasa Inggris Dan satu lagi Disini itu dia sudah bisa pakai bahasa Indonesia ya Jadi kalian tidak perlu bingung dia mau pakai bahasa apa Disini sudah tersedia bahasa Indonesia Jadi kalian bisa pakai yang sistem disini Bahasa dan input disini sudah pakai bahasa Indonesia ya Jadi tidak hanya bahasa Inggris saja yang ada di dalam ini Oke jadi itu untuk bagian bahasa dan untuk pengelanjutan Corvus settings tadi Untuk yang lain-lainnya kalian bisa atur-atur sesuka hati kalian kayak mana nanti Nah disini kalian bisa lihat ini dibuat sama Cruiser ya Dan ini terakhir update tuh yang bulan 11 tanggal 29 ya Oke kalian downloadnya yang versi Corvus yang Deja Vu ya Khusus untuk Pocophone F1 Nanti kalian bisa buka websitenya Kalian download itu yang Corvus Deja Vu nya Tipe Deja Vu Oke Nah itu untuk beberapa fitur-fitur yang ya singkat lah Saya kasih tau ke kalian Nah ini cuma icon yang seperti biasa Dan minusnya itu ya Minusnya itu Saya tadi coba dia itu tidak ada fitur kamera Nah fitur kamera disini gak ada Jadi nanti kalian bisa pasang atau install sendiri melalui Playstore Ataupun aplikasi yang kalian sudah kalian punya gitu Dan untuk cara pasangnya seperti biasa Kalian tinggal masuk ke menu recovery Kalian pilih yang restart Nah seperti restart ini kalian tahan tombol power ya Volume atas Seperti biasa Kalian tahan volume atas seperti ini Oke nah pastikan kalian sudah pakai TWRP Ya disini saya pasti pakai TWRP Yang 3.62 Nah disini tuh kalau kalian install disini bagian ini pasti bakalan Seperti ini kita enkripsi seperti ini ya Jadi caranya itu kalian tinggal pilih wipe Advanced wipe Pilih dalvik Data Change System System X Dan vendor ya Kalian centang seperti ini Nah setelah itu kalian tinggal swipe Kalian tinggal Tunggu sampai prosesnya selesai Kalian tinggal back Kalian reboot dulu recovery Oke setelah itu kalian Harus copy file yang sudah kalian download Kedalam Kedalam Internal Strike nya Kalian tunggu sebentar Nah oke Jika lo sudah kalian copy kan file kalian kedalam Folder kalian Tinggal pilih yang install seperti ini Nanti Kalian tinggal Ya pasang seperti Dan ini sudah include DFE Jadi kalian gak perlu lagi Nge-DFE kan Dan sebelum itu bagian yang masih punya data Sebelum-sebelumnya Kalian tinggal backup dulu ya Kalian backup yang mana Yang mesti kalian backup ya Baik itu EFS Yang penting paling itu EFS Dan terserah kalian mau backup yang mana gitu Dan untuk mountnya Kalian pilih yang mount yang terserah kalian Mau mount mana Internal storage juga boleh Nah setelah itu Kalian tinggal pilih install Setelah itu kalian tinggal Langsung Pilih yang korpus kalian Pilih swipe ke kanan Dan kalian tinggal menunggu saja Gitu guys Oke jadi juga Jika sudah selesai Seperti ini Suksesful Nah setelah itu kalian tinggal Website Seperti ini Kalian geser ke kanan Oke Kalian tinggal back Kalian reboot system Dan kita akan menunggu proses Sampai dia muncul guys Dan kita lihat Dan jika kalian punya kendala Ataupun problem Nanti ketika Nge flash Ataupun Nggak apa ya Nggak masuk Nanti kalian komen di bawah Nah ini adalah penampakan Dari menu bootnya ya Kalian bisa lihat Ini menu boot Dari Si Korfus Yang terbaru ini Yaitu seperti burung elang gitu ya Jadi bagi yang belum sempat Aku jawab-jawab pertanyaannya Mungkin kalian bisa komen lagi di bawah Apa masalah kendala kalian yang Biasa Kita akan coba Sharing-sharing Yang kalian susahnya Dimana gitu Kalian tunggu sampai Bootnya ini selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah disini sudah Jadi ya guys ya Disini Sudah masuk ke dalam Menu pengaturannya Dan ini adalah kurang lebih Settingan-settingannya Dan kalian bisa atur Sesuka kalian ya guys ya Itu terserah kalian kayak mana Tinggal lewati-lewatin aja Apa yang Belum terpasang guys Siapkan offline Pilih lanjutkan Tinggal berikutnya Seperti biasa Kalian atur konfigurasi kalian Seperti ini Dan kalian pilih yang ini Skip saja guys ya Lewati saja Seperti ini Lewati Menyiapkan ponsel Dan tunggu sebentar lagi Nah disini kalian tinggal Seret ke atas Maka Korfus kalian sudah bisa Kalian gunakan dengan Seperti biasa Oke guys Mungkin itu saja bisa saya ke kalian Dan see you guys In the next video Sampai jumpa di video